Pernikahan yang tidak terpikirkan Episode 74 Tidak bisa ditahan Kita tunggu saja dan berdoa obatnya bereaksi dengan baik Ujar Bastian duduk di samping tempat tidur Van Rius Mereka terus mengawasi keadaan Van Rius dengan wajah yang masih memerah Dengan nafas yang masih terengah-engah Mobil Bugatti terparkir di tepi jalan dekat taman kota Banyak pasangan muda-mudi yang sedang menikmati indahnya malam Nur turun dari mobil menatap ke arah suaminya dengan senyuman merekah di wajahnya Bima merasa sangat damai dan senang melihat istrinya yang begitu bahagia Mereka melangkah bersamaan saling bergandengan tangan Lampu-lampu taman tampak begitu indah dengan warna-warni lampu berwarna Mereka berjalan-jalan melewati beberapa kios makanan ringan Nur menatap sebuah kios yang menjual makanan favoritnya Dia berhenti sejenak dan menatap ke arah Bima yang langsung mengerti dengan keinginan istrinya Begitu banyak yang membeli makanan di sana Jadi mereka harus mengantre untuk mendapatkan makanan ringan Bima berdiri di belakang Nur sambil mendekat pinggangnya dari belakang Beberapa orang-orang yang melihat kemesraan mereka menjadi baper Hei! 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 Lihat tuh ada cowok cakep, beberapa perempuan yang berjalan-jalan di sana mulai memperhatikan Bima Rasanya aku pernah lihat tuh cowok Hei! Bukannya itu Tuan Bima Arsenal CEO yang terkenal dingin dan kejam Masa iya? Siapa cewek di depannya? Manis dan imut banget Wah mereka mesra banget Aku jadi baper nih Aku gak percaya dengan apa yang aku lihat Bima Arsenal Tuan Muda keluarga Arsenal yang terkenal kejam dan dingin di dunia bisnis menjadi begitu mesra ama cewek itu Bentar Bentar itu kan istrinya Tuan Bima Wah cantik banget Begitu banyak komentar-komentar dari netizen yang maha benar membicarakan Bima dan Nur Seperti biasanya Bima bertingkah dingin dan mengabaikan setiap komentar terlontar dari para perempuan yang heboh melihat Bima Karena antrian yang begitu panjang, kaki Nur menjadi pegal berdiri sedari tadi Sayang, sebaiknya kamu tunggu aku di sana oke Ujar Bima sambil mengecup kening Nur yang langsung mengangguk Bima terus memperhatikan Nur duduk di bangku taman yang ditunjuknya Istrinya duduk di bangku menatap ke arah Bima dengan senyuman manis tersungging di wajahnya Senyuman itu pun dibalas Bima dengan senyuman hangat membuat para pengunjung terhusus perempuan menjerit histeris Ah, ganteng banget Pekik para gadis Nur hanya tersenyum saat Bima mengabaikan para gadis yang mencoba menarik perhatian suaminya Satu persatu antrian makanan itu berkurang, hingga Bima berada di depan kiosk memesan makanan itu Setelah mendapat makanan yang diinginkan Nur, Bima tidak lupa membeli minuman untuk istrinya Bima melangkahkan kakinya menuju bangku Nur, langkahnya sempat terhenti saat ada beberapa pemuda sedang berbicara dengan Nur Dia juga melihat para bodyguard yang menyamar tampak akan menghampiri Nur, namun dia menghentikan para bodyguard itu Bima ingat dengan janjinya pada Nur untuk tidak membawa bodyguard Kalau sampai Nur tahu aku membawa bodyguard, dia pasti akan marah dan tidak akan bicara padaku Aku masih ingin tidur di sampingnya, Gumam Bima sambil memberi kode pada para bodyguard untuk menyingkir Para pemuda itu masih berbicara dengan istrinya, mereka seperti menanyakan Arafah dan Nur yang langsung menunjukkan jalan Kaki panjang Bima melangkah lebar terburu-buru, menghampiri istrinya Kak, kakak cantik deh Boleh dong kita minta Noah, pemuda ketiga melancarkan jurus mautnya Kakak lagi ngapain sendirian disini? Bagusan pergi sama kita ke acara pesta disana, ajak pemuda keempat Maaf, saya sedang menunggu suami saya disini Ujar Nur menatap ke arah Bima Bima dingin menatap tajam kepada mereka Dia mulai memukul pundak temannya Woi Woi Panggil pemuda ketiga pada teman-temannya langsung membalik termenung menatap Bima yang menatap mereka dengan tatapan tajam Seketika para pemuda itu termenung dan ketakutan saat melihat sosok Bima Sayang, sapa Nur yang langsung mendekat pinggang dan menyandarkan kepalanya di datda bidang Bima Sebelah tangan Bima merangkul pinggang Nur dengan sedikit posesif Para pemuda itu tampak sok, mereka teringat perkataan mereka yang tidak sopan pada Nur Kalian tahu, andai pun suamiku sudah aki-aki, tidak tampan atau miskin Cinta dan sayangku tidak akan pernah berpaling dari dia, karena hanya dia yang menutupi dan menerima semua kekuranganku Hanya suamiku ini yang memberi cinta dan sayang untukku di saat dia merasa marah atau kesal Nur memandang suaminya penuh cinta, senyuman hangat dan tatapan penuh cinta juga diberikan Bima pada istrinya Ma, maafkan kami, para pemuda itu sedikit membungkuh dan memberi hormat pada Bima Nur tahu jika saat ini suaminya masih merasa kesal, itu terlihat dari matanya yang masih menatap tajam pada para pemuda itu Sayang, kita saja pulang yuk, ajak Nur dengan wajah yang mengemaskan Dia melepaskan panah yang menancap tepat ke hati Bima Para pemuda dan pria yang menatap Nur saat itu ikut merasakan apa yang dirasakan Bima Imutnya Gumam semua pria yang melihat ke arah Nur Bima melayangkan tatapan tajam pada siapapun yang memperhatikan istrinya saat itu Dia milikku, berani kalian mendekati, memimpikannya atau ingin menyentuhnya kalian akan menerima Akibatnya itulah arti tatapan tajam Bima pada pria dan para pemuda di sana Mereka semua segera membubarkan diri meninggalkan Nur dan Bima Nur perlahan melepaskan pelukannya menatap heran pada para pemuda yang berhamburan pergi meninggalkan mereka Sayang, ayo kita pulang Tangan kamu sudah dingin, aku tidak ingin kamu sampai sakit Ajak Bima menggenggam tangan istrinya yang mulai dingin Nur menganggukkan kepalanya lalu berjalan beriringan menuju mobil Bugatti yang terparkir di tepi taman itu Obat yang diberikan Bastian hanya berpengaruh sementara Efek dari obat peyangsang itu kembali dirasakan Van Rius Bastian dan Yuda semakin kebingungan saat melihat keadaan Van Rius Sekarang bagaimana bang? Tanya Yuda kebingungan Bastian tampak berpikir obat apa kira-kira yang mampu mengatasi efek dari peyangsang itu Kita bawa ke rumah sakit saja bang, Yuda akan membantu Van Rius untuk dibawa ke rumah sakit Bastian tahu dengan watak Van Rius mencegahnya Van Rius tidak akan mau, percuma saja, ujar Bastian Kenapa begitu bang? Tanya Yuda bingung Seorang pria seperti Van Rius lebih menjaga harga dirinya Jika lu di posisi Van Rius apa lu mau pergi ke rumah sakit dengan diagnosa karena obat peyangsang Tanya Bastian membuat Yuda mengerti Lalu sekarang bagaimana? Yuda menatap Van Rius bernafas dengan terengah-engah Seluruh tubuhnya semakin panas, dia harus mencari cara untuk melepaskan hasratnya Hah, 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 lu cari Ziko, mungkin Dia, tahu Obat penawar Obat Peyangsang ini Hah Van Rius masih terbata-bata menyuruh Yuda untuk mencari Ziko Oke bang, gua ke markas sekarang Yuda bergegas keluar dari apartemen Van Rius pergi menuju markas Bastian mengambil jarum suntik baru Dia mengambil darah Van Rius untuk diperiksa agar dapat menemukan penawar yang cocok Gua ke rumah sakit sekarang untuk periksa darah lu buat bikin obat penawarnya Lu kagak apa-apa gua tinggalkan Tanya Bastian yang hanya diangguki oleh Van Rius Bastian segera menuju rumah sakit untuk memeriksa sampel darah milik Van Rius Dia merasa khawatir dengan keadaan sahabatnya Dia lalu mencoba menghubungi Herdy Dia menatap jam menunjukkan pukul 11 malam Tut, tut Ponsel berdering berbunyi nyaring memaksa Herdy untuk bangun dari tidur lelapnya Dengan mata setengah terbuka dia menatap layar ponselnya yang tertera nama Bastian di sana Assalamualaikum Bas Sapa Herdy dengan suara khas orang bangun tidur Waalaikumsalam Sorry bro gua ganggu lu Urgen Bastian langsung menceritakan kondisi Van Rius Punggung Herdy bersandar di kepala ranjangnya Dia termangu saat mendengar cerita Bastian Aku segera ke apartemen Van Rius Ujar Herdy Dia bangkit dari ranjang dan berganti pakaian lalu meraih kunci mobil miliknya Van Rius tersiksa dengan hawa panas tubuhnya Sekujur tubuhnya berkeringat Ajim Kenapa pengaruh obatnya gak hilang-hilang serangan kemanusiaannya kembali menyerang Ting tong Ting tong Terdengar suara bel di depan pintu apartemen milik Van Rius Sialan Siapa yang datang jam segini Mata sayu melirik ke jam dinding di kamarnya yang menunjukkan pukul sebelas malam Ting tong Ting tong Kembali terdengar suara bel pintu kamar apartemennya Dengan terpaksa Van Rius bangkit dari ranjang Berjalan menuju ke pintu kamar dengan nafas terengah-engah Pintu dibuka dengan kasar Van Rius termangu saat melihat seseorang di depan pintunya Seorang perempuan dengan memakai atribut ojek online memegang bungkusan makanan Perempuan itu memakai hijab tertutupi dengan jaket ojek online yang dikenakannya Assalamualaikum Tuhan Ini pesanan atas nama Tuhan Yuda Perempuan itu menyapa Van Rius dengan ramah Kali ini Van Rius sudah tidak bisa menahan hasratnya Dia menatap wajah perempuan lama Perempuan itu heran Namun dia tetap berusaha untuk melawan ehem-ehemnya Siksaannya semakin lengkap saat tersium aroma harum yang berbeda dari perempuan itu Tuan, Anda tidak apa-apa Badan Anda sangat panas Perempuan itu terpaksa membantu memapah Van Rius kembali masuk ke dalam apartemennya Mendadak langit malam tergambar kilatan petir saling sahut-menyahut Suaranya yang menggelegar membuat Nur ketakutan Satu jam yang lalu Nur dan Bima telah kembali ke penthouse mereka Sepanjang perjalanan pulang hingga masuk ke dalam penthouse Bima terlihat kesal Berkali-kali Nur bertanya perihal apa yang membuatnya kesal Namun Bima hanya diam dan mengabaikan Nur Dalam kamar itu Bima tidur dengan memunggungi Nur Dia sedikit kesal saat dibilang aki-aki alias tua Nur tahu jika Bima kesal padanya Dia pun mulai merayu suaminya dengan sering menyebut kata tua Sayang Walaupun umur kamu sudah tua Aku tetap masih cinta kok Seketika Bima menatap tajam Nur dan memilih tidur dengan membelakanginya Kini Nur begitu ketakutan mendengar petir yang bergemuruh dengan keras Seakan memberi peringatan kepada manusia Kilatan dan suara terus saling bersahutan Nur membalikkan tubuhnya menatap punggung Bima Wajahnya terlihat ketakutan dia lalu menggeser tubuhnya hingga mendekat ke punggung Bima Mata elang itu terbuka saat merasakan kehangatan di punggungnya Aku tahu jika kamu tidak akan tenang dan berusaha untuk membujukku Baiklah Kali ini aku akan memaafkanmu Gumam Bima membalikkan tubuhnya Mata mereka saling bertemu Terlihat jelas oleh Bima sorot ketakutan terpancar dari kedua mata indah itu Sayang Kamu takut? Bima memegang lembut pipi Nur yang langsung dibalasnya dengan mendekap erat Bima Dalam dekapan Bima Istrinya menganggupkan kepala menjawab pertanyaan yang dilontarkan Kembali terdengar dentuman keras kilat atau guntur yang kini ditemani rintikan hujan yang sangat deras Senyuman manja Bima tersungging di wajahnya Dia membalas mendekap Nur dengan membelai lembut punggungnya Lama kelamaan mata Nur terasa berat Dia tertidur dalam dekapan hangat suaminya Suara gemuruh guntur teredam dengan degupan detak jantung Bima Membuat Nur merasa aman dan tenang hingga dia tertidur dengan damai Perempuan berhijab itu memapah Van Rius menuju kamar yang ditunjuknya Dia terus berusaha untuk menahan hawa nafsunya Berusaha tidak terpengaruh dengan rayuan-rayuan yang silih berganti Kini mereka berdua berada di samping ranjang Van Rius Saat akan membantu mendudukkannya terdengar Jedar Suara guntur menggelegar hebat membuat perempuan itu terkejut sontak memeluk tubuh Van Rius Karena apartemen Van Rius berada di tingkat paling atas Suara guntur itu terdengar sangat keras Saat Kenapa cobaan datang silih berganti gini Mana nih cewek dekap gua kenceng banget bikin si tongs keing gak fokus Gumam Van Rius mencoba fokus Perempuan itu tersadar karena dia telah terlanjur mendekap Van Rius Ma, maaf tuan Ujar perempuan itu sambil melepaskan dekapan dan mendorong Van Rius sedikit keras Tanpa sengaja tangan Van Rius menarik lengan jaket ojol yang dikenakan perempuan itu Hingga mereka berdua jatuh ke tempat tidur Posisi perempuan itu berada di atas Van Rius Ehem-ehemnya mengebu-gebu minta untuk ditenangkan Van Rius sudah gelap mata Bibiar perempuan itu langsung dikecuk sedikit terburu-buru Perempuan itu terkejut dan berusaha melepaskan diri dari Van Rius Dia berusaha memberontak melindungi kehormatan yang dijaganya Van Rius membalikkan keadaan Kini dia berada di atas perempuan itu Maaf Hah Hah Tolong Aku Sudah Hah Hah Tidak Sanggup lagi Ucap Van Rius terbata-bata Perempuan itu berusaha memberontak Namun sia-sia karena kekuatan Van Rius Tuan jangan Saya Mohon jangan Tuan Higgs Perempuan itu menangis Van Rius sejenak terpanas saat melihat wajah perempuan itu Ehemnya sudah tidak terbendung lagi Dengan cepat Van Rius mengecup kembali Bibiar itu Namun kali ini dia melakukan dengan penuh kelembutan Membuat perempuan itu yang semula menangis ketakutan sedikit tenang Dia mencoba menggigit Bibiar Van Rius namun dengan lihai Van Rius memainkan skillnya sehingga perempuan itu gelagapan Van Rius membalikkan keadaan dengan berguling ke samping Hingga kini dia berada di atas Maaf Hah Hah Tolong Aku Sudah Hah Hah Tidak Sanggup lagi Aku Mohon Tolong Aku Ucap Van Rius terbata-bata Perempuan itu tidak memedulikan apa yang dikatakan oleh Van Rius Dia terus berusaha memberontak Namun sia-sia karena kekuatan Van Rius yang terpengaruh oleh obat Tuan jangan Saya Mohon jangan Tuan Higgs Jangan Tuan Perempuan itu menangis berusaha mempertahankan apa yang selama ini dijaganya Van Rius sejenak terpanas saat melihat wajah perempuan itu Ehemnya sudah tidak terbendung lagi Dengan cepat Van Rius mengecup kembali bibir ranum itu Namun kali ini dia melakukan dengan penuh kelembutan Membuat perempuan itu yang semula menangis ketakutan mulai sedikit tenang Kecupan itu kini semakin mendalam dan pelakunya pun semakin bersemangat Maafin gua Maafin gua Gua janji bakalan nikahin lu Gumam Van Rius penuh penyesalan dalam hati Dia telah dikalahkan oleh hawa nafusu akibat obat peyang sang yang tidak sengaja diminumnya Perbukitan indah itu sudah terlepas dari pengamanannya Dan begitulah guys Perempuan itu seperti tersadar dari buayan dan sentuhan lembut Van Rius Kembali dia mencoba berusaha mendorong Van Rius Tuan, lepaskan saya, atau saya akan Bibir perempuan itu kembali dikecup dengan lembut oleh Van Rius Dia memberikan senggolan demi senggolan membuat gadis itu semakin terbuai Maaf Sebuah kata meluncur dari mulut Van Rius membuat perempuan itu terkejut dan termenung menatapnya Maaf Sekali lagi kata itu mulus keluar dari mulut Van Rius Dia harus menuntaskan semuanya Perempuan itu sejenak menatap wajah dan mata Van Rius yang terlihat berbeda Mata itu berkabut akan hawa nafusu namun ada sebuah penyesalan juga yang terpancar di sana Kedua tangan perempuan itu ditahan di atas kepalanya oleh Van Rius dengan sebelah tangan Dan terjadilah ges sesuatu yang tidak bisa dilakan lagi Van Rius dinyatakan sah berbuka puasa bersama dengan gadis itu Di tempat lain Herdi melajukan mobilnya menerobos hujan lebat yang mengguyur Sebuah kilat menyambar sebuah pohon di tepi jalan yang kebetulan dilintasi Herdi Seketika pohon itu tumbang jatuh menimpa mobil Dengan cepat Herdi menginjak rem menghindari pohon yang tumbang Namun tetap saja beberapa ranting pohon itu mengenai kaca mobil hingga pecah Astagfirullah hasim Herdi terkejut Dia merasakan ada yang mengalir dari keningnya dan juga lengannya Dia merasakan sakit di dadanya Hujan turun begitu lebat Di tengah rasa sakit sebelah tangan Herdi mencoba meraih ponsel di kotak kecil samping kursi pengemudi Dia menghidupkan lampu senter di ponselnya Menyenteri bagian dadda atasnya yang tertusuk dahan kayu yang tajam Dia meringis kesakitan saat mencoba melepaskan dahan ranting yang tertancap Ak! Herdi merasakan sakit luar bisa Rupanya dahan itu menancap di bagian atas daddanya Dia masih bersyukur jika dahan ranting itu tidak menembus hingga ke belakang punggungnya Dengan sebelah tangannya dia menghubungi Bastian yang masih berada di arsen medical Tut! Tut! Assalamualaikum bro, siapa Bastian? Wah! Alai! Kumah! Salam! Jawab Herdi dengan terbata-bata membuat Bastian heran Bro ada apa dengan suara lu? Kenapa terdengar kesakitan? Aku! Aaaa! Aku! Di jalan dede! Kirimkan! Bantuan! Aku! Herdi terbata-bata menjelaskan keadaannya pada Bastian Bro tenang? Gue sekarang kesana dengan ambulans Bastian mendengar suara Herdi kesakitan segera bertindak dengan mengutus ambulans untuk menuju jalan dede Dia juga ikut dalam mobil ambulans Ada rasa kekhawatiran yang terlihat jelas di wajah tampan Bastian Mobil ambulans meluncur dengan cepat menuju lokasi Herdi Tidak selang beberapa menit mobil ambulans berada tepat di depan sebuah batang kayu besar yang melintang di jalan Ambulans pun berhenti Semua penumpang dalam mobil ambulans keluar Mereka semua turun tidak memedulikan hujan yang turun dengan deras Bastian melihat ke arah di balik pohon itu Tampak mobil Herdi yang tertutupi dahan dan ranting kayu Ada beberapa ranting yang memecahkan kaca mobilnya Kamu segera panggil petugas Damkar Kalian ikut saya segera Perintah Bastian pada perawat pria dan petugas ambulans Dengan sigap Bastian dan para perawat itu menaiki pohon lalu menghampiri mobil Herdi Dengan senter dipegang beberapa perawat menyenter ke dalam mobil Bastian sangat terkejut melihat kondisi Herdi Darah masih mengucur dari pelipis juga dadda atas sebelah kirinya yang tertancap kayu Bersambung Terima kasih telah menonton!